Intro Pemirsa WhatsApp, jangan jadikan kesibukan pekerjaan menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Setidaknya gunakan waktu luang untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Seperti Dave Laksono, di tengah kesibukannya sebagian anggota DPR RI masih bisa menyempatkan waktu untuk berlatih muatai. Seperti biasa, untuk memulai latihan disiapkan terlebih dahulu stamina yang cukup karena akan ada pukulan dan tenangan yang kuat. Namun sebelumnya sukses latihan, mari kita pemanasan dulu. Ya selamat siang, perkenalkan nama saya Dave Akbar Shafikano Laksono. Siang hari ini kebetulan agak waktu sedikit luang karena sudah selesai kegiatan di DPR. Nah ini saya ada waktu sedikit untuk latihan kickboxing atau muay thai. Nah perkenalkan, ini adalah PT-nya. Ayo Son. Nah ini namanya Bang Simson. Nah Bang Simson ini adalah atlet ninju nasional. Nah cuman di waktu selangnya dia bantu untuk training kita supaya kita terus menjaga kebugaran. Supaya melindungi pulit tangan. Dan yang tidak gampang sederah. Supaya juga melindungi tulang juga supaya jangan sampai dislocated. Setelah itu baru, ini ya? Belum pakai glove. Oke. Tapi ini masih stretching dulu, jadi belum pakai glove. Oke. 8 9 2 7 8 9 5 6 8 5 9 10 10 10 10 11 11 11 12 Jadi tadi kita mulai dengan pemanasan dulu, ya. Stretching, pemanasan, ya. Supaya darahnya itu jalan dulu, dan ototnya itu tidak terlalu kondisi tegang. Nah itu sebetulnya baru warming up mukul, ya. Jadi semua mukul, nanti Samsung yang lebih ngejelasin namanya masing-masing gitu apa aja, ya. Ada, apa namanya, jab, strike, elbow, upper cut, lower cut, terus low kick, knee juga. Nah itu gunanya untuk supaya panas dulu, dan supaya badan inget dulu apa aja teknik bagiknya. Setiap dulu. Satu. Enam, ya. Setiap. Nah ini low kick ya. Nah. Bawah. Bawah. Satu. Dua. Dua. Diga. Satu. Dua. Skip. Satu. Dua. Oke. Lalu ini. Satu. Push. Dua. Kanan. Berawal karena sering mengantar sah istri berlatih muatai, lama kelamaan membuat Dave tertantang untuk mengikuti sesi latihan. Gerakan seperti elbow, upper cut, japs, low kick, dan kick membuatnya semakin jatuh cinta dan menggilai olahraga saat ini. Ia pun mengikuti kelas latihan muatai secara rutin seperti sesi latihan berikut ini. Dengan tangan terbalut sarung tinju, Dave dengan semangat melayangkan serangan dan tendangan sesuai arahan pelatih. Sekarang pake gloves-nya nih Bang Enak. Gulp ini, Gulp untuk latihan. Gulp ini tebal. Supaya, apa namanya. Kalau bisa kumpul atau tidak, tidak terlalu sakit. Nah, gue juga lebih menindungi tangan kita. Cuma ya, kayak ada lebih perat. Iya. Karena perusahaannya keras kan. Oke, tangan dulu. Jauh setiap strike ya. Jauh setiap strike ya. Jauh setiap. Jauh setiap. Satu. Bek, go. Satu. Jauh setiap. Satu. Tidak. Untuk jauhin lawan, itu masih kita jab. Ya, jab. Ya, jab. Jauhin lawan. Terus kalau kita udah liat kesempatannya, kita strike. Kalau misalnya dalam keadaan dekat, ya, kita bisa hantem. Hantem lawan. Ini kalau mau nyerang rahang, nyerang lawan dari bawah. Ini bisa nih kalau dalam kondisi dekat, ada kesempatan. Jadi bisa pakai hook, bisa elbow Kalau kita ke perut, kalau gitu pertandingan Push, push itu kalau mendorong lawan Mendorong lawan kalau misalnya lawan dan mendekat Kita belum siap untuk menjauhi Kita bisa nge-push pakai kaki Itu yang basic aja dulu Kalau yang mau yang lebih advance Nah itu ya lain lagi ceritanya Keringat pun mengalir Rasa lelah terbayar dengan perasaan aga dan puas Sesi latihan hari ini pun ditutup Dave dengan gerakan pendinginan Jadi sebenarnya mulai ini istri saya dulu Ikutan Thai Boxing dari tahun 2015 Terus saya ikut-ikutan Akhirnya enak karena high impact Terus kardionya juga kenceng Nah jadi akhirnya saya ikutan ketagihan juga Enggak, ini cuma purely untuk hobi aja Ya enggak sih paling cuma ini aja Luka-luka di tangan ya Mungkin karena ikatan talinya kurang kuat Jadi kegesek gitu ya Itu ada yang paling kayak gitu-gitu aja sih Ya yang pasti itu sih apapun yang digeluti olahraga Apapun kalau enggak disiplin ya enggak Hasilnya enggak optimal gitu ya Ini saya juga latihannya juga memang enggak terlalu rutin Ya karena kesibukan ini itu Ya jadi ini kan hanya sekedar kalau ada waktunya Oke kepada pemirsa Whatsapp yang setia Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya Mulai dari awal, kepanjangan hingga akhir Maka itu jangan ragu, jangan selalu ikuti Whatsapp Untuk berita-berita dan info-info terkini Sub indo by broth3rmax